Pemirsa yang masih bernafas Ketong sampah Tapi mungkin karena dia salah perhitungan Maka sekarang ya Bagaimana caranya aku bisa keluar dari semua ketidakpastian ini Woy, bantuin dong Pegel nih Nah, selagi dia bergelut dengan gerobaknya Mari kita putar dulu intronya Seburkan cinta Aroma 100% coklat asli Mises Tak ada yang menandingi pada trinyahnya dan kelezatannya Yeh, bukannya dibantuin malah difoto-fotoin Dan malah diketawain Saat itu si Mamang pengen pulang kampung Eh, pulang kota maksudnya Dia pun naik perahu Biar murah Tidak lupa dia membawa beras dari kampung Aduh, ini perahunya banyak goyang Udah kayak odong-odong aja lu Eh, awas jatuh Oh, gak apa-apa aku terjatuh Yang penting berasnya gak jatuh Kalau aku mah tahan banting Dengan sedih, dia pun mandi Untuk menghilangkan sisa-sisa air asin di hidungnya Wah, ini mobil kenapa bisa nyangkut di terowongan gini sih? Dan gimana caranya dia keluar sekarang? Maju kena, mundur kena Tapi mudah-mudahan ini bukan urannya Pak Sugeng ya? Iya, bukan Sedikit, G Woy, tolongin dong Gimana sih lu? Di lain gedung, ada si Supri Yang sedang memasang kaca jendela gedung Lagi asik-asik masang kaca jendela Eh, Pak Sugeng malah bersin Nah, jatuh kan tuh kaca? Untung tak kena mobilku Karena, eh itu mobilnya Pak Sugeng Eh, Pak Setelah menjatuhkan kaca Si Supri terpaksa dikeluarkan dari perusahaan Waduh, sabar ya Sub Semoga kamu bisa dapat jalan lain Setelah lama berdiam diri di situ Akhirnya Dah lah, gak ada yang bantuin juga Aduh Eh, berhenti ketawa lu Keesokan harinya Dia pun mencoba pekerjaan yang sama Yaitu menaikkan sampah ketong sampah Nah, kejad lagi berhasil nih Hei, kejedot Untung kali ini gak ada yang liatin Eh, padahal diliatin dari CCTV Ketawanya dari jarak jauh Tapi untung ada yang nolongin Aduh, gak apa-apa kok Aku kuat Kalau begitu rasakan ini Beda lagi sama si Supra Di surungan terpaket Eh, dia malah main bola Beda lagi sama Pak Ruslan Dimana Pak Ruslan sedang membawa Membawa apa ini? Talang air Hmm, walau hanya menggunakan sepeda Dia mampu membawanya bersama-sama Tapi kalau yang depan nge-rem Yang di belakang juga ikutan nge-rem ya Ikuti aba-abanya Itu suara rem ya Karena bosan di rumah terus Pak Sugeng berusaha menjadi pembawa acara Dan hari itu dia bersama kameramen Dan ini tukang pembawa mic Kali ini dia sedang berada di gudang gelas antik Disini banyak sekali gelas-gelas antik Eh, itu mic-nya jangan terlalu dekat dong Nanti kesenggol Eh, bukan lo, bawa bidang juga apa Eh, awas Pak, awas Pak Aduh, itu bomeknya nyangkut di kipas angin lagi Buruan ditarik Iya, kenapa ditarik? Kan lu yang bilang ditarik gimana sih lo? Setelah kejadian itu Pak Sugeng jadi trauma keluar rumah selama beberapa jam Keesokan harinya Eh, dia malah mengantar barang lagi menggunakan mobil truknya Waduh, tapi tidak begitu caranya menurunkan barang secara sopan, Pak Kocak Sementara itu si Supri bertugas memasukkan barang ke mobil truk Woy, woy, gue belum turun, Pak Itu bukan urusan saya Urusan saya hanyalah menyetir mobil ini Hmm, untung si Supri orangnya sabar Sehingga dia tidak marah Cuma sedikit ngamok Yeh, siapa yang gak ngamok kalau ikutan terkirim di dalam paket Sementara itu, Pak Sugeng beralih profesi menjadi supir mobil sampah Tugasnya yaitu cuma memasukkan sampah ke dalam mobil Hah, gini doang sih gampang Begini caranya Waduh, tempat sampahnya ikutan masuk Aduh, gimana nih Hah, gas aja langsung deh Gak mau repot gue Woy, tempat sampah aku balikin dong Gak mau Kalau gak mau, gue kejar juga loh Aduh, ampun, ampun Pak Sugeng pun mengembalikan tempat sampahnya Tuh, udah Namun di lain waktu, dia kembali bikin ulah Loh kok ilang tempat sampahnya Udah lah, gas aja langsung Aduh, ngomong-ngomong Males juga rasanya jadi supir truk sampah Mending jadi supir truk taksi aja deh Aduh, enak Sementara itu, si Supra malah hobi memahat es membentuk peta Texas Wah, ini nih baru namanya seni Eh, jatuh Sia-sia deh pengorbananku selama ini Udah lah, jadiin es serut aja deh Oh, sikat-sikat-sikat Sikat-sikat-sikat Mau beli berapa deh Oh iya, tolong itu ambilkan dong gelas es serutnya yang ada di atas rak Loh, bikin masalah lagi dia Setelah melakukan penggalian tanah Para pekerja-pekerja ini pun dinaikkan menggunakan mobil sendok Oke, sedikit lagi kalian akan sampai Eh, tapi bohong Balikin lagi ah Loh, ini si Supri ngapain tidur saat bekerja Bangun woy Tunggu dulu Sepertinya dia tidak sedang tidur deh Coba, mari kita cek CCTV Oh iya, dia memang tidak tidur itu Dia cuma terjatuh Anda sendiri yang ngepel Anda sendiri yang terjatuh Gimana sih lu? Yaudah, bangun Aduh, punggungku Wah, ini nih Supri idaman Wah, ini nih istri idaman Nah, selagi suaminya pergi kerja Istrinya si Supri ingin membuatkan kue untuknya Heh, begini caranya membuat kue yang enak Perhatikan dengan betul Pertama-tama, adonannya kita pencet-pencet Terus, kita gulung pakai penggulung Aduh, aduh Aduh, aduh Aduh, aduh Aduh, aduh Aduh, aduh Aduh, aduh Aduh Perang asem Akhirnya, setelah jadi, kuenya pun berbentuk muka Wah, muka siapa tuh, man Coba deh sekali lagi Aduh Tapi enak sih Nah, pemirsa yang semoga masih bernapas Itulah tadi beberapa kelakuan para pekerja kocak Yang kadang membuat saya geleng-geleng kepala Semoga semua kekocakan ini bisa kita jadikan pelajaran ya Agar tidak mengalami kesalahan yang sama Jangan lupa, di-lag, di-share ke orang lain Dan selamat bekerja kembali Hei, ada yang mau kue? Saya mau satu Saya juga mau satu Lah, kamu kan sudah makan tiga porsi kulit kerang goreng Oh, kulit kerang goreng Oh, kulit kerang goreng Oh, kulit kerang goreng Oh, kulit kerang goreng